Ikhlas itu orang yang kadang merasa lagi selain Allah Orang ikhlas itu orang yang kadang merasa lagi beramal itu dirinya Orang yang ikhlas itu orang yang tidak ada lagi yang diharapnya selain Allah Orang ikhlas itu orang yang kadang merasa lagi beramal itu diriwayatkan bahwasanya Abad Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi Ini merupakan khalifah yang kedua daripada Bani Abbasiyah Abad Ja'far Al-Mansur orang yang dikenal banyak membunuh Banyak membunuh para ulama, membunuh rakyat yang kadang sepaham dengannya Jadi Abad Ja'far Al-Mansur ini satu hari Istadahabi Abdillah bin Taus wa Malik bin Anas mengundang Dua ulama besar Abdillah bin Taus lawan Imam Malik bin Anas diundang untuk datang menghadap Bala ma daqala alaihi atraqa sa'ah Manakala masuk dua ulama besar tadi atas Abu Ja'far Atas khalifah Menundukkan kepala Itu si Khalifah Saatan sejenak Tunduk si Khalifah Sommal tafata ila bin Taus Kemudian si Khalifah ini Memenulih kepada Ibn Taus Abdillah bin Taus Fakalalahu Berkata si Khalifah Lawan Abdillah bin Taus Hadiskan kepadaku Bacakan hadis lawan aku Yang diriwayatkan Dari Abah engkau Taus Fakalalahu Abdillah bin Taus Haddazani Abi Telah menghadiskan kepadaku Oleh Abahku Anna asyaddan nas Azaban yaumal qiyamah Rajulun asyarakahullah Bi sultanih Pa'adakhala alaihi Ljawra fi hukmih Telah menghadiskan kepadaku Oleh Abahku Bahwasanya Paling bersangatan manusia Diazab pada hari kiamat Seorang laki-laki Yang mensyarikatkan akan dia oleh Allah Pada kerajaannya Maka memasukkan itu orang Laki-laki tadi Atas kerajaannya Kezaliman pada hukumnya Artinya Orang yang paling bersangatan Disiksa Allah Pada hari kiamat Itu adalah Seseorang Yang dipercaya Allah Untuk menjadi khalifah Menjadi pemimpin Menjadi sultan Lalu dia zalim Dalam hukumnya Seminang-winang Dalam hukumnya Itulah Orang yang paling bersangatan Dapat azab Allah Pada hari kiamat Maka bertahanlah Abu Ja'far itu Sejenak Maka Abu Ja'far ini Kharifah yang dikenal Sangat zalim orangnya Kuala malik Ujar imam malik Pasam martu siabi Aku sing-sing Pekaianku Kau pan ayyusi bani damuhu Karena kuatir bahwa Kana aku darahnya Ini raja ini Pacang Menimpas Ini pulang Ini aku sing-sing Baju sepajang Kacuratan darahnya Ujar imam malik Aku sing-singkan Pekaianku Karena kuatir bahwa Mengenai akan Daku darahnya Si Abdullah bin Taus Ini Karena dihadapan raja Wani macam itu Suma Kuala lahul mansur Kemudian berkata Bagi Abdullah bin Taus Tadi oleh khalifah Nawilni tilkat dawat Ambilakan bang Aku dawat Tintah Tintah Ambilakan bang Tintah Salah Samarratin Tiga kali Menyuruh Ambilakan bang Tintah Nitu Palamiyaf'al Ada hakun Ambilakan Abdullah bin Taus Ini Pakala Pakala Ujar si raja Jir khalifah Lima Latuna Wiluni Kenapa Caman Aku Ambilakan Aku Tintah Tintah Pakala Ujar Abdullah bin Taus Akha 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 Akhu Antak Tuba Bihah Maksiatan Aku Kuatir Bahwa Engkau Tulis Dengan Dawat Tintah Itu Satu Kemaksiatan Pak Aku Jiwa Kudusanya Palam Masami Azalik Manakala Mendengar Si khalifah Yang demikian Kala Ujar Khalifah Ku Ma'anni Berdiri Tinggalkan Aku Kemudikan Lagi Artinya Kala Ujar Abdullah Bin Taus Zalika Makun Dan Nabi Itu Kami Hentak Cari La'as Bulikan Disini Zalika Makun Dan Nabi Kala Malik Ujar Imam Malik Mepam Ziltu A'rifu Libni Taus Padlahu Min Zalika Layahu Maka Senantiasa Aku Mengenal Bagi Ibni Taus Tadi Akan Keutamaan Beliau Dari Yang demikian Itu Hari Mulai Itu Hari Aku Tahu Bahwa Abdullah Bin Taus Ini Orang Yang Sangat Hebat Orang Yang Sangat Kuat Pendirian Walaupun Dihadapan Khalifah Yang Suka Membunuh Orang Intah Kitab Miratul Jinan Lil Yabi Abu Ishaq Asyirazi Yawman Yamsi Waba'adu Ashabihi Ma'ahu Pa'aradalahu Kalbun Pahasarahu Sahibuhu Panahahu Asyikh Wa Kala Amalimta Anna Tarik Baini Wabainahu Mushtarak Abu Ishaq Asyirazi Satu hari Berjalan Beserta Murid-muridnya Tiba-tiba Datang Anjing Anjing Ada juga Di jalan Bahasa Rahul Sahibuhu Memburu Akan Anjing Itu Oleh Ampurnya Guru Di Kartak Murid-muridnya Ada anjing Ampun Anjing Memburu Pak Anjing Melihat Syekh Abu Ishaq Ampun Anjing Tadi Memburu Panahahu Syekh Jangan Diburu Tanya Itu Anjing Berjalan Tahukah Engkau Bahwa Jalan Umum Ini Bersamaan Haja Kami Lawan Anjing Itu Amalim Ta' Anna Tarik Bahwa Jalan Itu Baini Wabainahu Mushtarak Satu hari Masuk Imam Abu Ishaq Ashirazi Ini Ke masjid Untuk Makan Di masjid Sesuatu Atas Kebiasaan Masuk Masjid Makan Panah Siyad Dinaran Lalu Syekh Kada Ingat Dinar Makan Duitku Ini Ada Tidak Pazakarahu Fitarik Lalu Syekh Ingat Dinar Tidak Di jalan Barangkali Terbulir Dinar Kudus Barangkali Tercicir Para Ja' Bebulik Mencari Duit Tadi Pah Wajadahu Betamu Nah Ini Duitnya Betamu Patarakahu Syedin Tinggalkan Kali Syedin Ambil Walam Yamassahu Walam Yamassahu Menyentuh Haja Kada Syedin Lawan Dinar Menjapai Haja Kada Waqala Dan Syedin Mengata Rubbama Waka A'min Wairi Walayakunu Dinar Barangkali Dinar Ampun Orang Nangta Cicir Lain Dinar Kau Siapa Tahu Daripada Waraknya Imam Abu Ishaq As-Syir Azim Wafi Majmu Kalamil Habib Ali Bin Muhammad Al-Habashi An-Nas Syekh Al-Qadiyah Al-Muhib Tabari Bahawasinya Syekh Al-Qadiyah Al-Muhib Tabari Ta'am Mara Mi Ataw Wasan Adain Beliau Itu Berumur 102 Tahun 102 Tahun Walam Walam Tatawayyarlahu Jarihatun Minjawarihihi Tidak Berubah Bagi Sidin Anggota Dari Anggota Tubuh Sidin Layadun Tidak Berubah Tangannya Walarijlun Tidak Jua Kakinya Walasamun Tidak Jua Pendengarannya Wabasarun Dan Tidak Jua Matanya Artinya Umur 102 Tahun Mata Kada Kaur Talinga Kada Tule Masih Gagah Beliau Masih Mengajar Masih Berfatwa Pada ini Umur 102 Tahun Ujar Sebagian Murid-muridnya Bagaimana Bisa Menyenangkan Akan Dika Oleh Allah Hai Sayyidi Dengan Anggota Engkau Seluruhnya Sampai Ini Umur Pakala Ujar Sidin Menjawab Bagaimana Tidak Menyenangkan Akan Daku Oleh Allah Dengan Itu Anggota Anggut Aku Dan Aku Tidak Pernah Menggunakan Anggota Anggutaku Itu Kepada Maksiat Lawan Allah Subhanahu Wata Wa Anama Saituhu Biha Kattu Wa Wafihi Aydan Wafih Majmu Kalim Habib Ali Lama Matas Sheikh Ahmad Ar-Ramli Mana Kala Meninggal Wafat Sheikh Ahmad Ar-Ramli Kama Waladuhu Muhammad Ar-Ramli Mengganti Anak Sidin Muhammad Ar-Ramli Wanada Finnas Yang Anak Itu Berseru Wa Kala Dan Berkata Ish Hadu Saksikanlah Anna Walidi Bahwa Kuitanku Orang Tuaku Haza Ini Mata Mati Sungguh Selamat Orang Islam Dali Lisannya Dan Tangannya Abahku Telah Wafat Dan Sepanjang Umur Sidin Lisan Sidin Mulut Sidin Kada Pernah Menyakiti Orang Muslim Apalagi Tangan Sidin Pun Kada Pernah Menyakiti Orang Muslim Wa Kala Imam As-Sya'rani Rahimahullah Sahib Syekh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini Muallif Al-Mughni Arba'ina Sana Imam As-Sya'rani Berkata Aku Bersahabat Menyertai Syekh Muhammad Al-Khatib Syarbini Pengarang Mughni Selama Empat Puluh Tahun Pamar Aituhu Tidak Pernah Aku Lihat Beliau Amila Piham Makruhan Berbuat Pada Empat Pertuluh Tahun Itu Hal-Hal Yang Dimakruhkan Apalagi Yang Diharam Seperti Itu Pula Dikata Orang Syekh Ibn Hajjar Al-Haytami Rahimahullah Intaha Zakarahul Imam Al-Habib Ahmad Bin Hasan Al-Attas Bikalami Wa Afad Al-Habib Idrus Bin Umar Al-Habasi Anna Ahadan Khadam Syekh Zakaria Al-Ansari Seseorang Berkhadam Kepada Syekh Zakaria Ansari Nahwa Ishrina Sana 20 tahun Kurang lebih Ma Kala Dia berkata Ma Ra'aituhu Takallama Fima Layani Tidak Pernah Aku Lihat Dia Berkata-kata Sesuatu Yang Tidak Bermampaan Walagofala And Zikrillah Dan Tidak Pernah Lalai Daripada Zikrillah Hatta Halal Kiraha Alay Sehingga Waktu Membacak Pun Atas Masyidin Rupa-rupa Daripada Ulama Al-akhiran Yang dibuat oleh Musanib Dalam kitab Kemudian Al-Faslusani Bit-Tahdir Min-Ulamai Dunia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Al-Ashraf Al-Anbiya Al-Mursalin Sayyidina Sayyidina Wa Habibina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabi Ajma'in Wa Al-Musan Ibrahim Allah Nara'ana Bi Ulumih Wa Dhakar Al-Syeikh Ibn Al-Arabi Fi Kitabihi Al-Futuhat Al-Makiyyah An-Nahu Wa Ba'adul Abdal Marra Al-Hiyyat Al-Muhdiqah Bi Jabali Qaf Bahwa Ibn Al-Arabi Dan Sebagian Wali Abdal Lewat Lalu Atas Ular Yang Siap Menerkam Bijabali Qaf Dijabal Qaf Pasallama Alayhima Makasidin Lawan Orang Wali Abdal Tadi Memberi Salam Lawan Ular Tadi Parad Ular Itu Pun Menjawab Salam Waqalat Dan Berkata Si Ular Min Jumla Tikalamiha Dari Sebagian Jumlah Perkataan Si Ular Itu Ma Al-Ardi Dabbatun Tajhalu Aba Madian Tidak 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 Di Bumi Satu Binatang Pun Nangkada Tahu Lawan Abu Madian Al-Maghribi Itu Samuan Binatang Tahu Lawan Abu Madian Al-Maghribi Innahu Wallah Mimman Ittakhazahu Waliyah Itu Abu Madian Demi Allah Termasuk Orang Yang Dijadikan Allah Wali Wa Anzala Mahabbatahu Fi Kulubil Ibad Dan Allah Menurunkan Kecintaannya Di Hati Hati Para Hamba Maka Tidak Ada Yang Benci Kepada Abu Madian Al-Maghribi Illa Kafirun Al-Munafik Kecuali Orang Kafir Atau Orang Munafik Abu Madian Al-Maghribi Wa Aksara Bi Hadal Kitab Memperbanyak Ibnu Arabi Pada Ini Kitab Putuh Hatil Makiya Min Zikris Sheikh Daripada Menyebutkan Sheikh Abi Madian Wa Asyara Ma Isyarat Ibnu Arabi Ila Uluwi Darajatihi Kepada Tinggi Darajatnya Abu Madian Wa Tamkinihi Dan Mantapnya Abu Madian Itu Wahuwa Ashharu Mantar Jiu Ilaihi Suyuhuna Wa Usuluna Alu Ba'alawi Asyadatul Husainiyun At-Tarimiyun Binisbatil Khirkatis Syarifat Syahira Wawuslati Sanadis Sohbatil Munira Dan Itu Abu Madian Al-Maghribi Paling Masyhur Orang Yang Kembali Kepadanya Oleh Guru-guru Kami Nini Moyang Kami Alawijin Para Sadah Keterunan Sayyidina Husain Orang-orang Tarim Pada Nisbah Khirkatis Syarifah As-Syahira Dan Hubungan Sanad Sohbatil Munira Lianna Sayyidina Wa Imamana Wasayikh Syuyuhina Muhammad Ibn Ali As-Sayyid As-Sayyid As-Sayyikh Al-Faqihah Labisal Khirkat Al-Ani Kata Fibidayatihi Wa Mabda Mukashafatihi Min Syikh Abim Madian Su'ayb Al-Mazgur Bi Wasitati Syikh Abdir Rahman Al-Muq'ad Wab Wasitati Syikh Abdillah Assalih Al-Maghribiyyini Wadhalika Biiznin Rabbani Yaqzatan Wa Qashba Ma Abisharatin Azimah Sayyati Tapsilu Dhalik Inda Zikri Sadatinal Madhukurin Jadi artinya Abu Madian Al-Maghribi Ini Termasuk Orang Yang Paling Mashur Di Kalangan Para Habaib Ketolongan Sayyidina Husin Ditarim Kenapa Karena Ini Abu Madian Al-Maghribi Ini Adalah Merupakan Guru Daripada Fakih Mukaddam Guru Daripada Fakih Mukaddam Guru Dalam Arti Bahwa Abu Madian Al-Maghribi Meijazahkan Al-Khirkah Kepada Fakih Mukaddam Walaupun Beliau Kada Sampat Bertamu Melalui Murid Beliau Muridnya Abu Madian Yang Bernama Abdur Rahman Al-Muq'ad Abdillah Assalih Selagi Akan Datang Perinciannya Walahu A'ni Aba Madian Karamatun Abu Madian Itu Banyak Mempunyai Karamat Orang Wali Banyak Karamat Antara Lain Marra Bisabu'in Kad Akala Nisba Himarin Sidin Lewat Dengan Binatang Buas Yang Telah Memakan Separuh Himar Bagel Himar Nah Himar 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 Itu Digunakan Orang Sagan Bangkat Binatang Himar Keledah Binatang Buas Memakan Kehimar Nitu Jadi Nang Ampun Himar Kasian Naya Lagi Bisi Himar Dimakannya Si Binatang Buas Tadi Kebetulan Liwat Abu Madian Disitu Berkata Abu Madian Bagi Yang Punya Himar Huz Bi Uzunil Asad Itu Tangkap Hata Lingak Singa Nitu Wasta Amil Pakai Singa Nitu Makanah Himar Gantian Himar Singa Gantian Himar Tangkap Orang Bapainya Pak Akhada Bi Uzun Makanah Ampun Himar Tadi Menangkap Singa Nitu Warakibahu Ditunggang Singa Tadi Wasara Yasta Amil Jadilah Dia Menggunakan Singa Tadi Dipakai Makanah Himar Gantian Himar Dimakan Singa Berkat Abu Madian Singa Nangganas Itu Kawa Diulah Sesuruhan Untuk Angkat Oleh Yang Ampun Himar Tadi Telah Mendirikan Akan Aku Oleh Tuhan Di Hadapannya Apa Di Sebelah Kanan Engkau Sebelah Kanan Ulun Ini Pemberian Pemberian Engkau Sebelah Kiri Campang Keputusan 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 Engkau Beruntung Orang Yang Melihat Engkau Atau Orang Orang Melihat Orang Yang Pernah Melihat Engkau Wamin Kalamihina Fa'allahu Bihi Dan Setengah Daripada Perkataan Abu Madian Al-Maghribi Mantah Manta Hakkaka Bil Ubudiyah Barang Siapa Yang Berada Di Makam Ubudiyah Nazara Af'alahu Bi'ayni Riyah Wah Ahwalahu Bi'ayni Dahwah Wah Akwalahu Bi'ayni Al-Ibtirah Kalau Orang Duduknya Di Makam Hamba Ini Melihat Perbuatannya Selalu Riyah Ini Melihat Selalu Kata Keadaannya Itu Hanya Berupa Da'wah Pengakuan Dan Melihat Dia Perkataannya Itu Sebagai Mengada-ada Orang Yang Duduknya Di Makam Hamba Ini Merasa Amal Ibadah Itu Riyah Ini Merasa Apa Yang Diucapkan Itu Hanya Sebagai Mengada-ada Bapak Dalawan Tuhan Ijakan Na'budu Ijakan Nesta'in Itu Dibadahkannya Hanya Sebagai Ada-ada Kada Bubujuran Kepada Tuhan Menyembah Kepada Tuhan Minta Tolong Nah Orang Yang Duduk Dalam Kehambaan Itu Seperti Itu Kada-dia Merasa Dirinya Itu Bersih Kada-dia Kada-dia Merasa Dirinya Itu Hebat Kada-dia Kada-dia Merasa Amalnya Ikhlas Kada-dia Kada-dia Rasa Hanya Amalnya Itu Ria Keadaannya Itu Hanya Pengakuan Pengakuan Hanya Merasa Zuhud Hanya Pengakuannya Padahal Kada Bujuran Jadi Orang Yang Duduk Di Makam Kehambaan Ya Seperti Itu Wama Wasala Ila Sari Hil Hurriyah Dan Tidak Sampai Kepada Kejelasan Kemerdikaan Artinya Kada Sampai Kepada Tital Arifin Tidak Sampai Kepada Tital Ma'rifat Men Bagia Alayhi Min Napsihi Bagiatun Orang Yang Masih Tersisa Atasnya Daripada Napsunya Sesuatu Yang Tersisa Orang Yang Masih Ada Napsunya Walaupun Sedikit Kada Akan Sampai Kepada Sari Hil Hurriyah Atau Kepada Makamul Ma'rifat Waman Kanal Akhzu Ahabba Ilaihi Min Al-Ata Pamasham Maraihat Al-Faqri Orang Yang Adalah Mengambil Lebih Dia Sukai Daripada Memberi Ini Suka Ambil Pada Memberi Maka Orang Itu Tidak Akan Mencium Bau Kefakiran Kefakiran Itu Satu Kedudukan Yang Sangat Dicintai Allah Kefakiran Satu Kedudukan Yang Sangat Dicintai Allah Apabila Hamba Bisa Menduduki Tempat Kefakiran Itu Dia Dicintai Allah Nah Kadang Bisa Kita Duduk Di Tempat Kefakiran Itu Kalau Kita Masih Suka Mengambil Daripada Memberi Wal Fakru Makam Kefakiran Apa Garang Artinya Anla Tashada Siwah Bahwa Engkau Tidak Menyaksikan Selain Allah Artinya Kita Kada Akan Bisa Musyahadah Kada Akan Bisa Menyaksikan Selain Allah Kalau Kita Masih Suka Mengambil Daripada Memberi Wal Ikhlasu Berkata Lagi Abu Madian Wal Ikhlasu Bermula Ikhlas Ayyaghi Ba'ankal Khalku Pi Musyahadatil Hak Bahwa Hilang Daripada Engkau Makhluk Pada Memandang Tuhan Itu Ikhlas Ikhlas Itu Orang Yang Kada Merasa Lagi Selain Allah Orang Ikhlas Itu Orang Yang Kada Merasa Lagi Beramal Itu Dirinya Orang Yang Ikhlas Itu Orang Yang Tidak Ada Lagi Yang Diharap Selain Allah Kalau Kita Masih Merasa Bahwa Aku Beramal Aku Beribadah Itu Belum Murni Belum Ikhlas Sebenarnya Artinya Wal Ikhlas Bermula Ikhlas Itu Makhapi Alen Nafsi Dirayatuhu Ikhlas Itu Sesuatu Yang Tersembunyi Atas Diri Pengetahuannya Ikhlas Diri Kita Tahu Wa Alal Malak Kitabatuhu Dan Atas Malaikat Menulisnya Ikhlas Itu Malaikat Rakib Atib Kita Sembah Yang Ikhlas Kada 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 Menulis Rakib Atib Makanya Amal Ibadah Kita Begitu Disampaikan Kepada Allah Ini Buang Tuhan Ini Ikhlas Ini Buang Ikhlas Malaikat Kada Tahu Ikhlas Kadanya Kita Wa Alal Saitan Gawayatuhu Dan Tersembunyi Atas Saitan Untuk Memperdayanya Wa Alal Hawa Imalatuhu Dan Atas Hawa Mencundrungkannya Ikhlas Itu Suatu Yang Sangat Tersembunyi Wa Min Kalamihi Rahimahullahu Ta'ala Dan Termasuk Lagi Perkataan Abu Madian Al Magribi Al Pak 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 Ruhun Pak Pakir Itu Kebanggaan Pakir Dalam Ilmu Tasawuf Itu Lain Lawan Ilmu Fikih Kalau Ilmu Fikih Itu Pakir Orang Kada Berduit Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Orang Fakir Itu Orang Kada Berhajat Kecuali Kepada Allah Itu Orang Fakir Ini Dalam Istilah Arti Tasawuf Pakir Itu Artinya Orang Yang Hanya Berhajat Kepada Allah Lain Pada Allah Hanya Ada Perlu Jadi Fakir Itu Merupakan Satu Kebanggaan Kemegahan Pakhrun Wala Ilmu Wun Mun Ilmu Itu Adalah Keberuntungan Wassam Tu Diam Najatun Kesalamatan Walyak Su Rahatun Tidak Berharap Kepada Manusia Merupakan Satu Kelapangan Tidak Berharap Kepada Makhluk Allah Itu Lapang Hidup Merasa Cukup Dengan Yang Diberikan Allah Itu Merupakan Kekayaan Wazuhdu Membenci Dunia Yang Membuat Dia Lalai Kepada Allah Itu Hafiatun Merupakan Kehafiatan Wani Nisyanul Hak Melupakan Allah Khianatun Ngeranya Khianat Wal Istiqalu Anhu Sibuk Meninggalkan Allah Dan Satu Kehinaan Wal Hadir Bersama Allah Ingat Beserta Allah Jannatun Jannatun Itu Surga Wal Ghaibat Lalai Ghaib Kada merasa Allah Itu ada Kada merasa Allah Itu mengawasi Kada merasa Allah Itu mendengari Narun Berarti Neraka Ngeranya Wal Kurbu Minhu Lazzatun Dekat Dari Allah Adalah Satu Kelezatan Wal Buadu Anhu Hasratun Jauh Dari Allah Satu Penyesalan Wal Unsubihi Orang Yang Jinak Dengan Allah Hayatun Adalah Hidup Wal Istihas Minhu Orang Yang Liar Daripada Allah Mautun Berarti Adalah Kematian Orang Tuba Ibadah Ibadah Nyaman Ninyak Lezat Itu Orangnya Unsubillah Termasuk Bagian Daripada Unsubillah Jinak Dengan Allah Yang Baca Quran Lezat Nyaman Nah Itu Berarti Dia Hidup Istihas Minhu Liar Daripada Allah Baca Quran Tiga Baris Asa Belisah Asa Panas Baca Zikir Hanya Lima Puluh Rasa Muyak Asa Panat Muntung Itu Istihas Daripada Allah Itu Mautun Menunjukkan Kematian Kita Wamin Kalamihi Termasuk Kalamnya Abu Madian Al-Maghribi Ini artinya Kalam-kalam Beliau Ini menunjukkan Ketinggian Ilmu Yang ada Pada Pada Sidit Al-Humul Ni'matun Al-Abdi Humul Itu Artinya Tersembunyi Itu Merupakan Ni'mat Atas Hamba Kata Dikenal Orang Humul Orang Kata Tahu Pada Kita Berilmu Orang Kata Tahu Pada Kita Ini Ahli Ibadah Orang Kata Tahu Pada Kita Punya Doa Yang Mustajab Orang Kata Tahu Pada Kita Ini Kekasih Allah Orang Kata Tahu Pada Kita Disayangi Allah Tersembunyi Sehingga Orang Kata Tahu Keistimewaan Keistimewaan Orang Kata Mengganggu Orang Kata Beilang Orang Tidak Datang Lalu Dia Kata Terganggu Hubungannya Dengan Allah Nah Jadi Humul Itu Ni'matun Itu Merupakan Ni'mat Atas Seorang Hamba Lalu Arapah Andai Kata Dia Mengetahuinya Syakarah Dia Akan Mensyukuri Ni'mat Menuntut Berkehendak Sebelum Membenarkan Tobat Merupakan Satu Kelingahan Kelalayan Orang Hendak Membaca Al-Quran Orang Hendak Berdikir Orang Hendak Membaca Salawat Tapi Belum Memantapkan Tobat Gaplah Jadinya Ada Berarti Jadi Sebelum Dikir Maksudnya Buju-bujur Tobat Dulu Kepada Allah Sebelum Berdoa Buju-bujur Tobat Dulu Kepada Allah Talab Talab Irada Kabla Sih Tawbah Ghaflat Barang Siapa Siapa Yang Memutung Orang Yang Berhubungan Dengan Tuhannya Dia Akan Dipotong Orang Siapa Siapa Yang Mengganggu Orang Yang Sibuk Dengan Tuhannya Dia Akan Dimurka Menilik Memandang Bagi Amal Itu Kada Patut Bagi Hamparan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Ini Masih Menilik Kepada Amal Itu Masih Kada Patut Sampai Kepada Allah Itu Amal Lagi Barang Siapa Yang Keluar Kepada Makhluk Sebelum Adanya Hakikat Yang Membawa Kepada Yang Demikian Maka Dia Akan Terfitnah Orang Yang Memberikan Dakwah Kepada Makhluk Sebelum Saatnya Sebelum Ada Tuntutan Untuk Itu Maka Dia Akan Terfitnah Akan Jadi Orang Yang Terfitnah Dan Perkataan Beliau Lagi Tidak Ada Bagi Hati Melainkan Hanya Satu Arah Hati Hanya Punya Satu Arah Hatinya Punya Satu Arah Dan Perkataan Abu Madian Lagi Wa Iza Sakanal Khawful Kalba Bila Mana Takut Kepada Allah Itu Berdiam Di Dalam Hati Seseorang Allah Akan Hakikat Daripada Haknya Allah Wa Afkarul Fukara Paling Pakir Orang Yang Pakir Menusyataral Hakku Hakkahu Anhu Orang Yang Menutupi Allah Akan Haknya Daripadanya Waman Nazara Ilal Akwan Barang Siapa Yang Memandang Kepada Dunia Nazara Iradatin Wasyahwatin Pandangan Handak Kepingin Barang Siap Memandang Kepada Dunia Pandangan Kepingin Pandangan Handak Terdindinglah Dia Daripada Mengambil Ibarat Pada Itu Akwan Dan Mengambil Mampaat Dengan Akwan Dengan Dunia Ampamanya Kendaraan Sepide Mutur Yang Bagus Itu Ngarannya Akwan Atau Amas Sakilo Akwan Atau Permata Yang Bagus Yang Larang Akwan Rumah Yang Bagus Akwan Orang Orang Mandang Kepada Rumah Yang Bagus Itu Macam Macam Ada Si Yang Mandang Bagusnya Rumah Itu Mewah Rumah Mewah Situ Mali Hatinya Bisa Semacam Ada Orang Melihat Bagusnya Rumah Nito Mewah Rumah Nito Kasian Kena Ampun Di Akhirat Apakah Ditanyai Tuhan Tanggung Jawab Ini Pandangan Ibrah Pandangan Mengambil Mampaat Ngarannya Kena Tuhan Bertakun Di Akhirat Mengapa Itu Bagusnya Di rumah Berukir Bawa Amas Segenang Apa Kasian Ampun Ada Jika Memandang Bagusnya Rumah Hendak Nisi Itu Juga Nah Ada Juga Disini Maksudnya Yang 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 Ketiga Ini Siapa Yang Memandang Kepada Akuan Pandangan Handak Melihat Yang Baik Handak Habisi Itu Melihat Yang Baik Handak Ada Pandangan Iatibar Orang Itu Akan Terdinding Wa Kullu Fakirin Tiap Tiap Orang Fakir La Ya Ripu Ziyadatahu Wa Nuksanahu Bikulli Nafas Palaisa Bifakir Tiap Tiap Seorang Fakir Yang Tidak Mengetahui Akan Pertambahan Dan Kurangnya Itu Fakir Pada Tiap Tiap Nafas Palaisa Bifakir Maka Orang Itu Bukan Fakir Besit Wa Kau Sayyidina Nazim Radiyallahu Anhu Nafaa Nabi Amin Wassuhra Wardi Al-Awar Bilbat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihanna wa salatu wa salam wa la salafi wa la anbiya wa musayin wa ala yusafi ya aijma'in Allahumma sallu Terima kasih Terima kasih